Intro Masih di seputar Bali pemirsa Bupati Tabanan, Niputu Eka Urias Suti berkomitmen untuk melestarikan beragam seni budaya di Kabupaten Tabanan. Salah satu wujud komitmen Bupati Eka adalah mengukuhkan Okokan Brahma Diva Kencana, Desa Dat Kediri Banjar Delodpuri, Tabanan beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut hadir pula anggota DPRD Tabanan Madeswarte, Camat Kediri Gusti Agung Alit Adyadmike, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wayan Adnyane, Unsur Muspika, Pengelingsir Puri, dan Tokoh Masyarakat Kediri. Bupati Eka mengapresiasi semangat yang dimiliki Banjar Delodpuri ini. Semangat dan persatuan yang dimiliki diharapkan mampu membangun dan mengembangkan tradisi turun-temurun yang dimiliki Desa Dat Kediri. Bupati Eka menambahkan generasi muda dan masyarakat harus turut mendukung dan mencintai budayanya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Delodpuri. Bestarinya seni dan budaya tentunya berkontribusi pada sektor pariwisata yang akan mendongkrak perekonomian warga. Masyarakat Banjar Delodpuri memiliki prestasi yang akan membawa kesuksesan buat warganya. Pengukuhan Okokan telah mulai dilirik sektor pariwisata. Gusti Ngurah Adnyane selaku Ketua Okokan mengatakan Okokan merupakan ciri khas dari Desa Dat Kediri yang ditampilkan saat Desa Kediri mengalami kesusahan akibat gerubuk atau hamatanaman. Kesenian Okokan yang rutin dipentaskan pada bulan Maret setiap tahun menjelang hari raya nyepi, tepatnya pada saat pengrupukan. Keberadaan Okokan ini didasari keinginan dan semangat. Okokan ini berpedoman pada keanggotaan bersifat aktif. Semua warga Banjar Delodpuri dapat menjadi anggota seke. Organisasi seke ini dikelola dengan administrasi yang baik dan terbuka demi membantu program pembangunan Pemkap Tamanan melalui kebudayaan dan pariwisata. Sementara Bendesa Dat Kediri Anagung Ngurah Panji Wisnu menambahkan keberadaan Okokan di Kediri merupakan tradisi warisan turun-temurun. Tradisi ini mengandung unsur seni, budaya, dan sakral. Fungsi sakralnya adalah nangluk merana yang memiliki kaitan dengan pertanian. Sarana pokok dalam melaksanakan tradisi tersebut di Kediri diantaranya adalah Okokan, Kulkul, dan Kendang Ketabuhan. Sesuai kesepakatan dalam menyambut Hari Raya Nyepi, tradisi Okokan akan digelar pada saat pengrupukan yang telah berjalan sejak tiga tahun lalu.